Intro Pemirsa Samut Tahun Baru 2022 di masa pandemi COVID-19 anak-anak RW3 Kelurahan Lubuk Begalung, Kota Padang laksanakan muasabah di Masjid Nurul Saada pada malam pergantian tahun 2021-2022. Menyambut pergantian tahun baru sudah menjadi kebiasaan bagi kaum milenial dan masyarakat di tempat hiburan dan wisata. Namun berbeda dengan anak-anak usia sekolah di RW3 Kelurahan Lubuk Begalung, Kota Padang mulai dari tingkat sekolah dasar SLTP sampai SLTA pada pergantian tahun 2021-2022 di masa pandemi lebih memilih melaksanakan muasabah di masjid daripada berkeluyuran di luar rumah. Juli Yawati, Ketua RW3 Kelurahan Lubuk Begalung, Kota Padang mengatakan dengan adanya larangan dari pemerintah Kota Padang dengan tidak diperbolehkan kegiatan perayaan pergantian tahun di tempat wisata yang mengundang kerumunan masa serta berpotensi terjadinya penularan COVID-19. Dalam menyikapi keimbauan pemerintah, Ketua RW3 Kelurahan Lubuk Begalung mewajibkan anak usia sekolah di lingkungan RW3 untuk mengikuti kegiatan muasabah akhir tahun. Hal ini dilaksanakan merupakan suatu upaya dalam mendidik anak-anak agar tidak merayakan tahun baru. Dengan diadakan muasabah yang merenungi serta koreksi diri dalam meningkatkan nilai ibadah, bisa menciptakan generasi emas yang cerdas dan religius menjunjung tinggi adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah. 2021 ke 2022 dengan peralihan tahun itu bukan untuk hura-hura dengan memunyikan trompet dan menyalakan mercon di lapangan-lapangan, tapi khususnya mengumpulkan para siswa bahwa pergantian tahun itu adalah muasabah bagi diri mereka sendiri. Alhamdulillah, sebagai guru yang hadir kami di sini bersama-sama dari guru yang tingkat SMP dan guru mengaji serta wali santri, begitu antusias kami lihat tadi orang tua mendampingi siswa, santri dan santriwan untuk datang ke masjid secara bersama-sama mengikuti live dari Bapak Wali Kota dan juga mengisi dengan tausiah-tausiah agama dari buah-buah kami di Masjid Murusada. Harapan kami bahwa sesuai dengan moto yang kami tulis bahwa generasi kita yang hadir pada hari ini adalah generasi emas yang akan menanamkan, memegang adat bersandi-sara bersandi kita buah. Semoga mereka sukses dalam hidupnya nantinya. Dari Padang, Sumatera Barat, Aryohanas Ainews melaporkan.